Intro Ini beneran B.O nih? Ya iyalah, kalo lu gak percaya ceknya toko sebelah. Wah ini beneran bulu macan. Iya masa kulit ayam sih? Nih kalo yang ini bisa dapet sejuta gak? Ini itu di Maluku nya aja 5 juta gak dilepas. Minta sejuta lagi. Sepuluh juta bisa gak? Kalo sepuluh juta mah bisa. Saya beli sepuluh juta tapi didalemnya gambar kamu, bisa? Ibu ibu sukanya bercanda aja. Ini itu ruangan buat kuliah bukan buat dagang. Kamu kirain kaki lima. Berset. Ngerti? Beresin. Iya iya iya. Ini dia. Shampoo anti ketombe asli dari Jerman. Ini import lo dari Jerman. Jadi lo sekali pake ketombe nya langsung kabur. Asli ini asli. Nih, nih. Berarti sama sampo bisa basah kampus dong. Ya ini mah pelit namanya. Lo gimana sih? Ini ya satu botol juga paling buat lo sendiri masih kurang. Tapi kan kata lo cuma satu kali pake ketombe nya bisa kabur. Ya maksud gue gini, gini, gini. Maksud gue ya. Lo sekali pake ketombe nya kabur. Tapi kan lo juga harus tetep pake ke sampo ini terus. Kalo ntar nih lo berhenti. Ya ketombe nya balik lagi lah. Gimana sih? Gimana sih? Tapi mahal Shay. Lo tuh kan tau. Sampo gue saksetan. Ah lo mau bokeh. Gini gini ya. Lo kan cewek nih. Rambut nih. Rambut gue nih. Liat nih. Ini kalo pake ini. Ini kan mahkota wanita. Ya ga? Ya ga? Oh Di. Ada pakein dalem ga? Ada. Ada banget. Lo mau ukuran berapa, warna apa, motifnya kayak gimana. Kasih tau gue. Kayaknya jualan apa aja dia selalu ada ya. Sebenernya tuh jualan apa sih? Mana sih lo? Palu ga ada Shay. Apa lo mau gue ada? Eh kecuali cinta ya. Gimana gimana? Mau apa? Lo kan waktu itu nawarin jersey. Gue mau dong madri sama Juppe. Oh iya iya. Buat jersey ya? Satu. Bentar gue catet dulu. Jangan lengkap. Buat bola. Ada. Bukuran berapa? Oh. Siap siap siap. Oke. Sebentar ya. Oke yuk. Thank you. Eh yang aku. Aku pikir kamu udah pulang. Kamu kemana? Aku mau pulang sebentar. Pasti kamu mau beli dagangan lagi. Yoi. Kamu yang paling tahu tentang aku. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Aku udah sering banget ngingetin sama kamu tapi kamu ga ngerti. Ini masalah apa ya? Aku udah sering banget ngomong sama kamu. Jangan dagang di kampus. Aku malu tau. Pokoknya aku ga mau ngeliat kamu dagang lagi di kampus. Titik. Kan. 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 Gini nih pacaran sama anak orang kaya. Kita yang dagang kok dia malu. Aduh. Kania. Kania. Tunggu Kania. 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 Kamu tuh kenapa sih? Cewe secantik kamu bisa menyun gitu. Kenapa? Aduh. Pokoknya gue bete dia sama Gilang. Kayaknya. Gue ga bahagia banget pacaran sama Gilang. Kenapa sih? Biasa. Dia dagang di kelas. Pas pelajaran Bu Mirna. Terus ketauan sama Bu Mirna. Digosipin deh. Sama anak-anak sekampus. Emang dasar tuh ya cowok lu. Gak bisa liat lan oong dikit. Langsung di Bukalapak. Nah itu dia. Udah kere-kere aja. Apa gue putusin dia aja ya? Gue setuju. Kok malah lu setuju sih? Bukan lu ngasih nasehat gitu. Ngasih jalan yang terbaik. Ya maaf. Karena kan gue anaknya terlampau jujur. Jadi apa yang menurut gue jelek, Pasti akan gue bilang jelek. Tapi untuk satu ini kalo orang secantik lho. Masa mau dapet pacar orang yang kayak gitu? Itu sama aja nurunin harkat dan martabat lu. Tapi gue gak mau mecat dia jadi pacar. Gue masih cinta sama dia. Nah, satu Madrid sama satu Juventus ya mbak. Loh? Eh, ini kan kaos gue. Eh, apa-apa lu? Ini gue mau beli. Lu? Eh, lu kan baru mau beli. Gue mau bayar. Mbak, iya gak bisa gitu dong. Mbak, emang iya ini kalau sudah ada pemiliknya. Eh, gue udah telepon bayar duluan. Lu kan baru telepon belum bayar. Gak bisa, ini sih gue. Gak bisa. Gue yang beli, gue duluan yang bayar. Gak bisa. Pokoknya gue, gue. Gue kan duluan dari tadi. Maaf, maaf. Maaf, mbak. Biar kalian sama-sama punya. Gimana kalau kalian ambilnya satu-satu aja. Gak mau, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Ini gue duluan. Ini pokoknya saya bayar mbak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Hah? Yah, gimana nih? Saya bisa dibayar sama engkau saya. Pokoknya saya gak mau tau. Kalian kedua harus ganti ya. Dia yang bayar. Dia yang ganti. Gara-gara lo tuh. Gue jadi urus bayar kan tuh tadi. Apes banget gue yang ketemu sama lo. Gara-gara gue. Eh, gara-gara lo tuh. Keuntungan gue jadi berkurang. Hah? Emang gue pikirin? Bodoh. Ih, gue juga bodoh. Sese banget lo jadi cowok. Lodi! Lodi! Tika! Untung aja ada lo yang selalu ready buat gue. Gimana? Udah belum belanya-nya. Balik yuk. Ya udah. Tapi sumpah ya, hari ini gue tuh apes banget. Apes! Nah, apa sih? Ilang! Eh! Lo kenal? Ya kan anak pisip kampus kita. Kampus kita? Iya. Gak tau. Gak gaul banget sih. Makanya jadi anak itu harus gaul supaya tau cowok yang cakep sama bukan. Lang! Lang! Ini! Ilang! Apaan sih? Ya ampun Gilang. Eh, Tika. Banyak banget bawaannya. Lo ngapain di sini? Gue mau nyari barang dagangan. Dagang mulu. Kumpulnya emang kita-kita kapan? Ya elah. Tiap hari gue juga di kampus kali. Lunya aja kemana. Gue cari kagak ada. Masa? Eh, cewek itu temen lo ya? Pujuk kuning? Iya. Lo ga kenal nama dia? Engga lah. Ya ampun Gilang. Itu tuh namanya Maudi. Dia anak ekonomi kampus kita. Namanya Maudi? Iya. Dia sahabat gue. Pas namanya ya. Maksudnya? Pasti nama panjangnya Maudi Jitak. Ih, Jayus lo. Hahaha. Eh, emang tuh cewek karakternya kayak gitu? Dia baik lang. Kalau ga baik ga mungkin jadi sahabat gue. Ada kapan ya guys? Yaudah, gue coba dulu ya. Yaudah, hati-hati ya. Tika buruan. Lama banget sih. Yaudah, lang hati-hati ya. Sabar, sabar. Ngapain sih kok ngobrol sama dia? Ya ngobrol, biar akrab. Udah, ayo. Udah, ayo balik. Ih. Ini apa sih? Ya gimana coba? Kan Doni tuh mesennya dua kaosnya. Terus kalo kayak gini, masa gue cuman ngasih satu ke dia? Hilah gini. Di kaos doma kerebutan. Ya itu tadi cowok itu nyebelin banget tau ga lo? Masa sih dia nyebelin. Setau gue kayaknya dia orangnya nyenengin deh. Nyenengin dari mana? Sama cewek aja nih apa mau ngalah? Hah? Kata dia lo yang egois. Hah? Dia bilang gue egois? Kan lo kayak gitu? Wah. Gila nih orang bener. Berani dia sama gue. Apa sih? Ntar gue ketemu gue damprat langsung tuh orang depan mukanya. Lo berani emangnya? Ya berani lah emang siapa dia? Kalo yang ada malah kejadian sebaliknya. Lo malah jatuh cinta apa gila? Siapa namanya? Hilang. Ini. Ih. Amit gue. Lo gak tau. Beneran lo gak tau. Iya apaan sih lo ah? Lo gak hits banget sih dan lo gak gaul. Gilang itu terkenal sekampus dan dia sama-sama pedagang kayak lo. Ih. Setau gue. Badi. 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 Tuh. Mana sih ini Gilang? Kayaknya gak aktif ini. Kan lo jemput. Tania. Hai Jen. Pasti lo lagi nunggu Gilang? Iya. Tuh. Tuh dia lagi dagang. Gimana? Tuh depan kampus. Eh gue bilangin sama lo pada ya. Gue jamin kalo lo beli jam dari gue, lo pada gak bakalan telat bangun. Karena ada alarm yang bakal bangun lo pada di jam gue ini. Keren banget. Bro. Gue gak butuh nih jam bisa ngebangunin gue apa enggak ya. Yang penting mereknya bro. Brand apa enggak tuh. Iya betul. Ini sih brandnya KW. Iya. Tapi KW super premium loh. Wah. KW super premiumnya harganya segini? Gak mungkin. Harganya aja puluhan juta. Yaelah gak percaya. Cek eh toko sebelah. Toko sebelah udah pindah bro. GILANG! Cawe gue tuh. Gila 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 tuh. Kamu gimana sih? Katanya kamu mau nganterin aku. Kok kamu mau dagang? Eh? Iya sayang. Aku pikir kamu masih lama. Pokoknya kamu kalo tau. Kita berangkat sekarang. Ya lagian orang dagang di pacarin. Terima sendiri akibatnya. Hai, Do. Eh, gue mau pesen sneaker yang putihnya 10. Eh tapi inget ya, gak pake mahal terus besok kalo bisa udah nyampe. Ya soalnya temen-temen gue tuh udah pengen banget punya sneaker yang kayak gitu modelnya. Sip, oke. Thank you ya. Yang nanti malem kita nonton yuk. Ayo aja say. Ya, parah lo Lang. Masa warna putihnya gak ada sih? Yang putih tuh abis, adanya hitam mau gak? Tapi kok, Maudie ada sih. Hah? Maudie? Maudie enak ekonomi? Iya. Dia kan juga dagang kayak lu juga. Bahkan harganya cuma 300 ribu. 300 ribu? Iya gimana? Gue pesen ke dia aja ya. Eh sebentar, sebentar. Kasih gue waktu beberapa jam ya. Gue pasti akan cari distributor lain. Gimana? Kelamaan Lang. Pembeli adalah raja. Jadi terserah raja dong. Eh jangan gitu dong caranya. Iya, iya, iya. Gue pasti akan usahin. Oke? Tenang aja. Nah gitu dong. Jangan sampe gue berpindah ke lain hati, ke Maudie. Selain dapet harga murah, gue juga dapet senyuman manisnya Maudie lagi. Iya senyuman manis. Eh kalo lu perempuan, lu pasti gue cium. Mau cium siapa kamu? Cium? Enggak, enggak. Aku enggak niat cium siapa-siapa. Serius, serius. Itu tadi kamu ditelepon ngomong mau cium siapa. Enggak, ini, ini tuh. Eh, ini. Kamu udah berani selingkuh dari aku ya? Sumpah, sumpah. Aku, aku, aku enggak berani selingkuh. Ini, ini, ini pembeli sepatu. Serius, ini pembeli sepatu. Eh, Kania. Kania. Halo? Ya, Kak? Halo? Buset dan ikosan. Sinyal nggak pernah bagus apa? Dika? Maudie, asal lo tau ya, dia jual sepatu itu lebih murah harganya 50 ribu. 50 ribu lebih murah dari gue gimana ceritanya? Kok bisa? Sepatu sneaker putih. Persis sama kayak barang dagangan lo. Tunggu, tunggu. Gue aja tuh jualnya segitu itu tuh untungnya cuma dikit. Nggak mungkin lah dia 50 ribu lebih murah dari gue. Ya ampun, Maudie. Dia itu meskipun untung dikit. Yang penting barang dagangannya muter. Apa lagi nih lo? Mahal, Cin. Kayaknya gue pesen digilang aja ya. Pesen mesen? Eh, nggak bisa dong. Kan gue udah ini, udah siapain sepatunya. Tapi kalau harganya sama sih nggak apa-apa. Soalnya digilang 250 loh. Ini harganya udah murah banget loh. Ya, yaudahlah. Gue nggak jadi beli. Eh, jangan gitu dong. Halo? Kai, halo? Tuh. Tuh. Ini kualitas terbaik. Kualitas ekspor. Lihat aja tuh. Tuh. Ini berapa nih, Arny? Ini berapa nih, Arny? Ini berapa nih, Arny? Ini berapa nih? Ini berapa nih, Arny? Ini berapa nih, Arny? Ini berapa nih? Ini berapa nih? Oh, jadi gini? Cama-nya lo curang ya? Apaan ini pangan gue? Udah bubar, bubar. Bumpar, bubar. Bumpar, bubar. Ngapain lo pada di sini? Eh, mana gue tau itu pelanggan lo atau nggak? Yang pasti gue jual dan mereka beli, ah. Ya, tapi nggak kayak gini dong caranya. Lo pake banting harga segala, lo bikin gue nggak tau. Eh, nona, nona. Di dalam dunia dagang itu, banting harga itu wajar. Ya, tapi nggak wajar kalo harga lo jadi murah segitu juga. Ya, kalo yang rugi kan gue. Bukan lo. Itu siapa masalah lo? Ya, ini namanya lo tuh mikong gue. Mikong dari mana? Ya, nggak wajar. Gimana sih? Ya, terserah gue, gue yang jual. Ya, terserah gue, gue yang jual. Ya, nggak bisa. Eh, nggak bisa kayak gitu. Lo ngapain nyalain-nyalain cowok gue? Eh, kamu ngapain bisa datang ke sini gini? Ini bukan urusan kamu ya? Ya, dia ganggu-ganggu kamu. Eh, siapa yang ngegangguin dia? Gue nggak salah paham lagi. Eh, ini urusan bisnis. Bisnis apa kamu sama cewek kayak gini? Eh, buset. Siapa yang mau bisnis sama cowok kayak gini? Gih. Oh, nggak banget gue bisnis sama cowok curang lagi. Curang dari mana? Lo yang kawan duduk-duduk gue curang. Lo tuh yang... Oh, nggak, nggak. Aduh, bisa diem nggak sih? Eh, lo nggak usah suruh nudu-nudu cowok gue ya? Dia cowok terbaik buat gue. Udah deh. Udah yuk, sayang. Gak usah ngeladenin cewek yang nggak jelas kayak dia. Eh, lo pikir gue mau ngeladenin cowok lo yang nggak jelas ini? Eh, lo yang nggak jelas. Tuh, bodo gue. Tuh, bodo gue. Tuh. Bajuniku dengan piercintamu. Hai, cantik. Lagi ngapain? Hai. Rayuan lo tuh basi banget, tau nggak sih? Ya, justru biar nggak basi diingetin terus dong tiap hari. Oke, lo kenapa sih cantik-cantik jadi jelek? Eh, gue nggak apa-apa. Gue denger-dengar, jualan lo ditikung yang watilang. Makanya gue juga bilang apa, cewek cantik kayak lu itu gak pantes jualan online, mending lu buka toko kek, toko apa butik, gue modalin deh gimana. Hah? Iya. Tapi ada syaratnya, gue modalin lu asal lu mau jadi pacar gue. Aduh gimana ya, Gi? Enggak deh, gue lagian happy gue kayak gini jadi gue mending kayak gini aja. Lu tuh kenapa sih? Nolak gue terus. Kurangnya gue apa coba? Malah kelebihan gue tuh lebih banyak. Di kampus ini aja banyak banget cewek ngejar-ngejar gue. Ya justru itu karena lu banyak banget nih yang ngejar-ngejar, terus kelebihan lu kan banyak banget tuh. Jadi gue justru bingung buat jadi pacar lu. Serau deh, lu yang rugi ini. Aku ingin tau cari cintaku untuk selamanya. Aku mau kamu berhenti dagang di kampus dan dimanapun. Kamu itu kenapa sih sayang? Kayaknya orang dagang di mata kamu itu nista banget sih. Ya pokoknya aku gak suka. Aku malu. Ya elah ngapain malu sih. Kamu liat aja tuh para koruptor. Mereka aja korupsi gak malu. Nah karena aku dagang. Halal. Ih pokoknya kalo gini terus mending kita putus aja deh. Jangan putus dong. Ya aku kan cuma dati. Sayang. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh kamarnya. Udah pulang. Malah kamarnya aku capek. Oh iya eh bilang. Kam sama Tante ngapain? Kau dari tadi saya perhatiin. Kam sama Tante ngeliatin sopa terus. Iya nih Lang. Tante lagi kepengen ganti kulit sofa ini. Tante pengennya ganti bahan kain apa kulit? Gak penting. Gak keliatan bunuh kayak gini. Iya. Aha. Luang bisnis nih. Emangnya Gilang. Tau. Dimana bisa ganti kulit sofa ini. Tau dong Tante. Kamu tau. Beneran. Bentar bentar. Bentar bentar. Saya fotoin dulu ya. Nanti saya kirim ke tukangnya. Karena saya ada kenalan tukang. Cari yang bagus ya. Oh iya. Abis itu bentar. Saya kasih harganya ya. Boleh boleh boleh. Saya foto dulu ya. Silahkan silahkan. Cepet kan? Nah. Ini bang. Bojang itu. Berapa nih kira-kira? Itu mah harganya 2 juta. Satu set 2 juta? Iya. Mahal amat. Kurangin dikit lah. Yaudah. Saya kurangin 10%. Jadi 1,8. Nah gitu dong. Kalau gitu kan gue enak kasih harganya ke pelanggan. Eh. Loh. Itu bukannya sopa orang tua pacar kamu? Hmm. Iya. Emang kenapa? Ya ampun. Sama calon mertua sendiri masih didagangin. Hei. Itu tuh masih calon mertua. Belum mertua beneran. Jadi beda hitungannya. Dasar kamu ya. Eh. Bentar ada telepon. Oh iya. Halo. Siapa nih? Lang. Lu ada jual tiket konser musik seribu bintang gak? Ih. Siapa nih? Ih. Masa lu lupa sih sama gue. Ini gue Atika. Atika? Oh. Sorry. Sorry. Ada. Mau berapa? Gue mau 4 ya. Untuk gue. Untuk adik-adik gue. Oke. Siap. Bentar gue cariin ya. Thank you Lang. Thank you. Oke. Dadah. Ada bisnis lagi. Yoi. Mantep ya. Eh. Halo sayang. Halo. Gilang. Kita nonton konser seribu bintang yuk. Loh. Emangnya kamu suka konser begituan? Ya suka lah. Emang kenapa? Nggak apa-apa sih. Eh. Pasti kamu takut ya aku minta bayarin. Sorry. Aku bukan tipe cewek yang suka bayarin pacar kok. Aku bakalan bayar sendiri. Iya aku tau. Kamu itu kan perempuan mandiri. Ya kan? Bilang aja kamu pelit. Aku tuh bukan pelit. Aku itu orang hemat. Ya beda. Iya. Hemat sama pelit tuh beda tipis. Ya udah kamu jangan lupa beli tiketnya ya. Beres. Ya udah sayang. Yes. Gue dibeliin tiket sama Gilang. Lo yang beli tiket atau cowo lo yang beli? Kepo aja lo. Mau dibeliin kek gue yang beli kek. Ya itu urusan gue. Makanya lo pacaran sama gue. Kalo lo pacaran sama gue. Pasti tiket gue yang beliin. Dan satu lagi. Untuk cewek secantik lo. Gue bakal beliin lo tiket yang Vivi IP. Serius lo? Duarius. Ya udah lo beliin gue. Ya kalo jadi cewek orang lain sih. Gue ogah. Ya itu mah namanya gak ikhlas. Bukan gak ikhlas. Kalo cowo lo tau gue yang beliin. Dia pasti bakalan marah dan tersinggung. Itu juga kalo cowo yang bener lo. Ya tau deh kalo Gilang gimana. Gue tunggu jawaban. Ini beneran nih. Jadi gue beli 5 gratis 5 tiket nih. Iya beneran. Cariin lagi yang banyak. V nya gue gedein deh. Oh kalo salah nyari mah gampang. Ntar gue cariin ya. Siap. Thank you. Akhirnya gue bisa nonton gratis sama Yayang Kania. Terima kasih. Ah si. Loh, masa mama gak boleh kangen sama anaknya sendiri? Ma, biasa juga teleponan kok ma. Iya, tapi sekarang mama mau ketemu langsung. Sekalian pengen ketemu sama temen-temen kamu, kampus kamu. Ma, 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 aku lagi pilih mandiri. Iya, I know, I know. Boleh aja kamu mandiri. Tapi nanti setelah lulus kuliah, selesai kuliah semua, baru boleh mandiri sayang. Ma, kalau mama kesini aku tuh malu sama temen-temen. Malu? Kamu malu? Kok malu sih? Malu punya mama kayak gini? Eh, bukan gitu, bukan gitu, ma. Justru aku senang, ma. Punya mama yang perhatian, cantik, baik hati. Tapi sekarang mau pulang dulu, ya. Hatinya kubah, oke? Aku janji. Iya, ma. Kapan kamu pulang? Minggu depan, minggu depan, minggu depan. Bener ya, awas tuh. Dada, mama. Sama, daaah. Saya serius. Kami ganti malah kan tu, Tidak layak di dengan dia. Pokoknya bapak itu pengen bahan-bahannya itu harus berkualitas. Ya, pokoknya yang nomor satu gitulah. Ya, dan pengerjaannya itu harus tiga bulan itu selesai. Karena bapak gak mau lama-lama ngontak sama istri. Dan yang utama, yang utama itu harganya itu harus murah. Terjangkau dengan kantong bapak. Siap, pak. Siap. Tapi, pak. Masa bangunnya itu kayaknya gak bisa deh, pak. Kalau secepat itu, ya paling empat bulanan. Itu gimana, pak? Soalnya kan ini buat bangunan dua lantai. Kalau kamu gak bisa, bapak akan cari kontrak lain. Eh, jangan dong, pak. Jangan-jangan. Bisa kok, bisa. Nanti saya bilang deh sama tukangnya, biar selesai dalam waktu tiga bulan. Gitu dong. Akhirnya gue dapat gratis buat tonton berdua sama kani ya. Oh iya, Maldi. Kalau bisa, desainnya itu segera kamu selesaikan secepatnya. Soalnya kan bapak sama istri itu harus korece. Ya, kali saja ada yang gak suka dengan desain kamu. Ya kan? Iya, bapak tuh tenang aja. Ini ya, pak. Arsiteknya, desainernya itu top banget, pak. Keren. Jago. Berpengalaman. Tau gak, pak? Dia bisa desainin dulu. Itu sesuai sama karakter bapak dan ibu. Jadi bayangin, pak. Nanti bapak sama ibu tinggal di rumah itu bakalan homie banget. Kamu ini bisa aja. Terus itu apa-apa? Budgetnya itu kira-kira kapan bapak bisa terima? Secepatnya, pak. Bagus kamu. Ya sudah, kalau gitu bapak ngajar dulu ya. Ya. Mari, pak. Naga-naganya kayaknya ada bis antara mereka pergi. Gue harus deketin Pak Haris. Jeng, jadi ini tuh desain rumah sederhana buat pasangan suami istri. Dua-duanya ini dosen. Dan mereka punya dua anak. Eh, tapi inget, Jeng. Lo tolong desaininnya yang bagus ya. Gue jamin dosen lo pasti suka sama desain gue. Sip. Eh, betulnya lo tau gak sih dimana toko bangunan yang punya barang-barang kualitas nomor satu? Tau dong. Lo udah punya tukernya belum? Belum. Ya, lo bisanya apa sih sebenernya? Ya, ya semena aja gue. Dasar lo lagian, semua tawaran kerjaan lo terima. Padahal lo juga sendiri gak nguasain. Jeng, hari gini bukan soal nguasain. Yang penting terima aja dulu kerjaannya. Ya gak? Baru deh abis gitu, pendelegasian. Bercuma dong kalau gue punya teman arsiteknya lo terus gak bisa gue manfaatin. Bisa aja lo. Ya udah. Ntar lo kerjain yang bener kerjaannya. Yang bagus. Oke, bye. Bye. Oh, aloh. Giatin aja. Ayo cantik. Pengen apain? Balik. Balik ya? Gimana kalau ikut gue aja nonton konser Seribu Bintang? Seribu Bintang? Emang lo punya tiketnya? Buat lo apa yang gak ada sih. Gimana? Mau gak? Gimana ya? Yaudah, boleh. Yaudah. Gimana ya? Yaudah. Gimana ya? Gimana ya? Kalau lo nonton juga. Ya iyalah, kan gue A2D. Paling kan juga gilang lagi dagang. Kamu kemana aja sih? Tadi jalanan macet banget Ah, alasan aja kamu Emang jalanan macet, kayak otak kamu Hah? Otak macet? Apa lo? Ngapain lo ngeliatin gue? Siapa yang ngeliatin lo? Gair aja Ngapain tuh lo ngeliatin gak sih? Eh, ngapain lo gangguin pacar orang? Pacar sih Terima kasih Tak menyangka bertemu kamu Yang juga kekasih temanku Kau curi pandang kepadaku Aku tak berdaya oleh si Bro, bro Ticket gratisan masih ada gak? Si Jafri pengen nonton Tapi dia gak punya duit Kalian lo kan mau kasih dia tiket gratis Tiket gratis? Apaan? Iya, emang gue gak tau setiap beli tiket pertunjukan 5 kan gratis 5 Nah, lo udah jual berapa banyak tuh? Tunggu dulu, gue gak ngerti maksud lo apa tuh Hah? Gak ada tiket gratisan? Iya, lo disini juga kan dapet tiket gratisan Jadi kamu gak beli tiket konser ini? Mau dapet gratisan? Tunggu, kamu boong sama aku Apa? Kamu mau alasan apa lagi? Kamu bener-bener kelewatan ya? Soalnya gak modal Tunggu dulu sayang Eh gini, aku jelasin ya Kalau ada yang gratis Kenapa kita gak ambil aja? Iya gak sih? Tapi kan aku udah bayar ke kamu Terus tiketnya buat siapa? Kalo kita pake tiket gratisan Ya gini sayang Aku jelasin pelan-pelan ya Udah aku mau pulang Kau tahu Pikiranku yang buatku melayang Ku merasakan Ketahan itu yang ku sebut jatuh cinta Halo? Halo, iya ya pak Maudie Bapak dapat penawaran menarik Dari kontraktor lain Kamu segera saja selesaikan proposal kamu Biar bapak sama ekstri bapak itu Bisa memilih mana yang sesuai Mana yang cocok untuk bapak Loh, loh Ini maksud bapak Perayang rumahnya itu mau ditender Ya iyalah Bapak kan juga harus memilih Mana yang sesuai Mana yang cocok untuk bapak Emangnya siapa sih pak? Itu kontraktor satunya Kamu bilang Anak fisik Kok dia bisa tahu? Ya bapak juga kurang tahu Tapi kok sepertinya dia itu Tahu semuanya ya Kan dia juga sudah mengajukan penawaran ke bapak Heran Maunya apa sih itu anak? Halo? Apa? Halo? Mau di? Halo? Iya iya Siap pak, siap, siap Saya siap ikutan tender Terima kasih ya Oke pak Kok muka lo jadi tegang gitu sih? Ehm 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 Gi, sorry ya Kayaknya gue gak bisa ngelanjutin nonton deh Gue harus nelesain dulu kerjaan gue Baru juga kita nonton Ehm Iya tapi ini Rejen banget Nih apa ya Lo lanjutin aja nontonnya sendiri ya Oke Sorry banget ya Eh.. Ihh.. Maafin aku, maafin aku Aku itu cuma manfaatin peluang aja. Kamu tuh udah bener-bener keterlaluan ya? Kamu mikirin aku gak sih sebenernya? Muka aku mau ditaruh dimana? Masa punya pacar pikirannya dagang terus? Sekarang kamu manfaatin aku buat keuntungan dagang kamu. Bukan gitu sayang. Jangan panggil aku sayang-sayang. Kamu tuh bener-bener gak punya gengsi ya? Ya bagus dong kalo orang gak punya gengsi. Berarti dia tuh orangnya jujur apa adanya. Tapi tuh aku gak suka. Kayak gak pergi harga diri aja tau gak? Udah lah aku mau peluang. Lupa, Shin. Kapsi! Kanian! Kanian! Hah! Maksud lo tuh apaan? Pakai mau ambil proyek rumahnya Pak Haris segala lagi. Maksud apaan sih? Eh asal lo tau ya, Gue ini udah jadi kontraktor tunggal rumahnya Pak Haris. Tapi lo malah nikung gue. Siapa pengen nikung? Enak aja lo. Ya gara-gara lo mau ngerjain itu proyek, Sekarang kita jadi harus tender tau. Ya bagus kalo gitu. Bagus, bagus. Pasti lo mau main curang ya kan? Fitnah aja lo. Eh sekarang buktin aja ya. Kita persiapin diri kita. Kita liat siapa yang terbaik. Gimana? Oke, pasti gue lah. Eh gue lah? Gue lah! Gue! 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 Bisa gak sih semenit aja kalian tuh gak ribut? Kita main jari aja. Astaga. Uy! Uy! Iku! Uy! Tui! Uy! Tui! Tui! Ketika berlalu, waktu tak mau menunggu Namun tidak kisahku kau dan mereka Kita jalan bersama, melukis cerita Suka duka selamanya Besapa warnai, indahnya dunia Menolehkan kisah kita, sahabat Tak terbakas ruang, tak terbakas waktu Tak selalu ada di hatiku selamanya Detik-detik berlalu, waktu tak mau menunggu Namun tidak kisahku kau dan mereka Kita jalan bersama, melukis cerita Pak, ini penawaran saya pak Ini penawaran saya pak, harganya pasti lebih masuk akal Harga lo tuh suka gak masuk akal Lo lihat dong harga gue, gue suka akal Pak, dia pasti harganya lebih tinggi dari harga saya pak Pak, bahan material yang saya pakai itu lebih bagus pak Pak, punya saya yang terbaik buat bapak Ini bahan material yang terbaik pak Ini gak mungkin pak, ini ganti pak Saya bener-bener bapak percaya, ini punya saya lebih masuk akal Tidak-tidak, tunggu, tunggu, tunggu Satu-satu, satu-satu, satu-satu Diam dulu, diam, diam Kenapa sih kal dan ini kalau ketemunya selalu ajar di gue Selalu aja berantem, kenapa? Orang dia duluan pak yang mulai Dia duluan tuh, dia duluan Iya pak, dia duluan Dia duluan, dia duluan pak Bapak lihat kan dari tadi dia duluan yang mulai pak Dia duluan pak, ini pak Lu, lu, lu yang mulai duluan Lu duluan yang mulai kan? Eh, gue duluan yang masang harga Eh, gue duluan yang masih penawaran Eh, gue yang masih penawaran, lu diem pak Lu kenapa sih? Lu yang diam Lu yang diam Lu, lu nih, lu setap Diam, diam, diam Waduh bapak ini pusing Sekarang begini saja Bapak akan pelajari proposal kamu dan proposal kamu Sekarang kalian keluar, get out Kalau kalian mau mulai teribut, silahkan keluar Pusing bapak ini, ayo keluar, get out Terbisi pak Terbisi ya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, ini dia anaknya Ma Pak Pak Kenapa ma? Mama mau nitip uang buat Gilang Tolong ya saya Uang apa? Loh Emang Gilang gak cerita? Tukangnya Gilang yang benerin sofa mama Iya kan pak? Iya kan Jadi sofa ini Gilang yang benerin? Iya Bukan Gilang Tapi tukangnya Mbak 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 Bi Ina diambut uang pulsa tumpah pas Gilang Kemarin Bi Ina letih pulsa sama dia Jadi Bibi beli pulsa sama Gilang Iya pak Tania Tania Kalo besok si Gilang yang menang tender Aduh Bakal kehilangan kesempatan dapet untung gede nih gue Oh dik Maaf dik Ih Lo mau makan atau ngelamun sih? Apaan sih lo gangguin gue aja? Gue nanya Lo mau ngelamun atau makan? Ya makan Kalo makan jangan ngelamun Hmm Hmm Eh Gue denger Lo mau ada nawarin proyek ya 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 Amat si Gilang gitu Kan lo tau sih? Tau dong Tapi lo siap mental Si Gilang tuh pinter orangnya Dia gak mentingin untung gede Untungnya yang diambil tuh sedikit Yang penting dagangannya muter Lu gitu Hmm Makanya lo harus kasih harga yang murah Dibawa dia sedikit aja Pasti lo laku deh Tapi harga gue kan gak mahal Gue aja ngambil untung tuh aja kayak dikit Tau gak? Bagus tuh Dia itu terlahir dari keluar ke pedagang Emang siapa sih bokap-bokapnya? Emangnya lo gak tau? Ya kalo gue tau gue gak nanya Siapa sih? Lo beneran gak tau Lo tuh sebenernya mau ngasih tau gue Apa enggak? Enggak Udah gak penting Yang penting selalu fokus Sama bisnis lo Supaya lo menang Oke Selamat pagi cantik Ya ampun jutekah amat sih Eh Cewek cantik kayak kamu itu Jangan jutek-jutek kenapa? Nanti cantiknya ilang loh Apaan sih kamu basu tau? Eh Bagi aku kamu gak pernah basi kok Apaan sih aku mau marah sama kamu Ya iya lah Ya tiap hari marah gak bosen apa Eh Liat ya Aku bikin baju kayak gini Bagus gak? Nah Bentar Aku juga Bikin baju buat kamu Khusus buat kamu Supaya semua orang tau Kalo kita isolmit Bagus kan? Cocok gak sama aku? Cocok banget Suka Aku Ganti baju nih ya Iya Maudie Ya ampun Maudie Apaan sih buru-buru banget? Ini Ini itu peyek pesenannya Bu Mirna Sejak kapan lo jualan repi? Ya gini nih ya Tetangga di kosan gue Itu kan suka bikin peyek Pas banget si Bu Mirna Itu kemarin bilang Kalo dia lagi mau beli peyek Buat acara keluarganya Yaudah gue bawain aja Kan lumayan Ya oli toli Yang biasa aja dong Sebenernya jualan apaan sih? Segala macem ada Ya Ya kan lo tau nih falsafah gue Apa lo gak ada? Apa lo mau? Gue ada Nah itu lo tau Edih Nora KSPG Coklat edisi full time Lo ngomong apa? Nora Kayak SPG Coklat edisi Valentine Si Rick Bilang aja lo ngiri Si Rick Ngiri sama lo kedua Idih Gak banget gue Eh Udah-udah-udah sayang ya Udah gak usah diladenin Liat aja Pasti dia bakalan kalah dalam pertarungan Eh Lo yang kalah Lo yang kalah Eh Lang Ikut bakti sosial juga lo Iya Ikut bakti sosial lo lang Bakti sosial Tapi lang Bajunya enak banget lo Terus adem keren Terus Terus Pasti dapet gratisan ya Gimana nih? Iya kan? Puset Dibuka banget dosa gue sama di Oh jadi baju ini gratisan? Oh Kamu bilang baju ini kamu pesen buat khusus kita berdua Eh gini Terus kamu apa? Gini 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 kan Kamu bener-bener kelewatan ya Kamu udah bikin aku malu Mulai sekarang Kita putus Serius pak Saya nih yang menang tendernya Iya serius Masa sih bapak itu bohong sama kamu Suwel Sumpah Bener Ya Allah Alhamdulillah Sekarang kamu segera kerjakan Karena bapak mau rumah bapak itu cepat dimangun Biar bapak itu gak potrak lagi Iya Siap pak Siap pokoknya bos Tos Woy Ngapain ngamun-ngamun sendiri begitu? Itu Idi Kenapa sih lo Pecek amat tuh muka Kayak kertas tuh abis diwil-wil Dih Diam doang lagi Sosok gak denger Eh Gilang Tapi nih ya Kalo lo denger berita ini nih Muka lo tuh bakalan makin Kusut kayak dompet akhir bulan Yang kucil karena jamuran Jadi gini nih Gatau gak Jadi Gue ini Gue menang tender bangunin rumahnya Pak Haris Keren kan gue Keren banget kan gue Keren banget kan gue Hel Sosok diem lagi Kok lo gak pingsan sih dengernya Kayak patung lagi lo diem doang Lo jangan struk ya gara-gara denger berita bahagia gue Woy Hih Sosokan cuek Paling tuh dalam hati udah Aduh Aduh Jadi gilang nih putusin Pantesan Tadi tuh gue ngeliat dia Muka itu kayak kertas lencek Aduh kasihan banget Ih kok kasihan sih Malahan Alhamdulillah Karena si gilang akhirnya bisa lepas dari cewek manja dan gak mandiri Dan super nyebelin itu Gak pantesan Cele Yang naksir lo gilang Aduh Kesempatan dong buat lo Ya gak Eh Engga Aku udah capek dicuekin sama dia Kok gitu Tapi kan ini kesempatan yang bagus Peluang yang bagus banget Eh Oh gak Yakin gak mau Udah males Karena gue udah punya gebetan baru Oh ya Kok lo gak cerita sama gue Eh siapa sih Tick Cerita dong Siapa 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 Gak tau gak ya Gak tau gak ya Gak asik banget sih lo Eh bener-bener Bentar ya Halo Assalamualaikum Waalaikussalam Mak Kamu udah beliin obat buat ayah Ah Belum bu Emang obatnya udah habis ya Iya sayang Sudah Kalo betul nanti sekalian beliin yang lain Soalnya ada tambahan obat Tambahan obat lagi bu Emang bapak sakitnya tambah parah bu Iya do Tadi aku perisah ke dokter Dokter bilang kalo ayah dalam minggu ini gak sembuh Ayah harus diopnam Diopnam bu Iya Ya udah kalo kamu gak bisa gak apa-apa do Enggak Enggak Bisa-bisa Maudie bisa kok bu Ibu SMS-in ke aku ya Obat apa yang harus aku beliin Nanti aku beliin obatnya Iya do Maafin ibu sama ayah ya do Selalu nyusahin kamu Enggak kok bu Aku sama sekali gak ngerasa disusahin sama ibu sama bapak Ya udah Sekarang kamu belajar dulu ya Maaf ya do Assalamualaikum Eh ibu Maudie Hah Bokap lu kenapa? Eh Aku gak denger Ada kata-kata opnam Enggak Bokap gue belum diopnam kok Cuman Kalo dalam seminggu ini belum ada perubahan Ya terpaksa kata dokter Bokap gue harus diopnam Oh Aku sabar ya Semoga aja bokap lu ada perubahan Terus bisa balik sehat lagi Amin Ya udah tik berarti Sekarang waktunya gue Buat semangat cari duit lagi Gimana Kalo lu tarik pelanggannya Gilang Gilang pasti lagi gak semangat jualan Lu tawarin semua dagangan lu ke pelanggannya dia Ih udah cember langut Tika Aduh Iya bener Ya Bagus Oke deh Iya kalo gitu gue celan dulu gak apa kan ya Iya Yaudah Sukses ya Thank you Good luck Kulihat dirimu Tempat takar ruang Seperti ada yang sedang kau sembunyikan Dari ku Dari ku Umpakan saja apa yang kau rasakan Jangan terlambat untuk menatakannya Kebohongan lu Pastikan terungkapkan selalu Begitu Ternyata Kau Kau seliku di belakangku Bermain hati dengan dia Kau main cinta dengannya Ternyata 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 Kau Kau seliku di belakangku Kau main hati dengan dia Baiknya kau pilih saja Dia atau aku Eh Rody Lu ngapain sih nawarin bareng ke pelanggan gue? Hah? Pelanggan lo pelanggan lo Gak ada pengkotak-kotakan pelanggan tuh gak ada Semuanya tuh sama aja tau gak? Eh Gak ada yang sama Ngapain lo ngambil pelanggan gue? Eh lo nyadar dong Yang selama ini suka nikung pelanggan gue siapa? Oh lo kan? Ya lagi yang salah lo sendiri gak dagang-dagang Eh hari gini Gak ada pelanggan yang nyari-nyari barang Kalo gak ditawarin Ngerti lo? Putus cinta sih boleh Tapi masa nyari duit mau putus juga Terus lo mau hidup lo berakhir Cuman gara-gara lo patah hati gitu Kok lo tau gue putus cinta? Ya gue sendiri juga heran Lo yang putus cinta terus sekampus pada tau semua Kayak lo selebriti aja Bener juga ya Ngapain juga gue pikirin Dia yang seneng malah gue rugi Ya itu lo tau Hehehe By the way Kok lo perhatian sama gue? Ih kok lo GR sih? Siapa yang perhatian sama lo? Udah lah gak usah menghindar Lagian juga gue gak bakal suka sama lo Eh siapa yang mau disukain sama lo? Aduh 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 Apaan sih? Gue perhatian sama dia Ih Gap banget jadi orang Tapi iya sih Gue belakangan ini Kenapa kepikiran ya? Jadi kasian gitu loh sama dia Malah semangat gagangnya tuh sekarang menurun Hilang malah Kenapa sih gilang tuh? Kenapa sih? Aduh Aduh Maudie 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 Ngapain sih lo mikirin dia? Aduh ah Orderan orderan Iya bener Maudie cariin gue tas cewek branded buat nyokap gue dong Bentar lagi doi ulta Secepetnya ya Eh tapi budgetnya gak sampai 500 ribu Oke? Siap Tunggu-tunggu Tas branded Murah Berkualitas Aduh Aduh dimana ya? Gue berarti harus hunting dong nih Coba deh Halo Mbak Disitu jual tas branded gak? Hah? Engga Aduh Mbak tau gak ya dimana gitu toko yang jual Yang harganya juga masih gak terlalu mahal gitu Oh bunga butik ya Dimana ya itu Mbak? Cipeteh Oke Oke deh kalo gitu Ya makasih Mbak Oke Hmm Hehehe Keen Ha Hehehe Hehehe Kipeteh nih Ani ya Bu ini kayaknya kamu harus rubah deh outlet ini ganti yang model baru yang warna orange warna merah ini kan udah model lama ya ya nanti saya ganti si Gilang belum ambil barang lagi ya ya Bu katanya dia bete bete kenapa waktu itu saya coba WM Mas Gilang ngasih tahu kalau ada barang baru Mas Gilang bilang dia lagi ga semangat abis putus sama pacarnya Oh abis putus ya baguslah soalnya saya juga kurang suka sama pacarnya orangnya manja beda semangat ini juga nih harus kamu ganti nih ini model lama juga kamu perhatiin dong ada yang bisa dibantu mbak mbak saya lagi nyari kualitas branded yang cocok buat ibu-ibu gitu deh tapi jangan yang mahal juga sih harganya coba sebelah sana adek ini ini banyak loh di sini ya mungkin cocok mau dijual lagi ya iya tante pasti adek masih kuliah tante tahu sih iya tante tahu soalnya anak tante juga kuliah terus tante kasih uang dia malah ga mau dia seneng dagang berarti anak tante ini kayaknya bagus loh ini ini tas branded model baru cocok buat ibu-ibu banyak yang suka gitu ya tante cuman mungkin aku ambilnya besok gak apa-apa tante gak apa-apa tapi harganya dikasih reseller kan tante oh iya pasti dong pokoknya buat kamu saya kasih diskon 25% terserah nanti kamu mau jual ke customer nya berapa kamu apa lagi beneran tante aduh ya ampun makasih ya tante baik banget sih nanti aku bakalan jadi pelanggan paling sering kesini deh janji makasih loh eh boleh foto kan iya aku foto dulu ya tante aduh kamu ini udah cantik terdagang ulet orangnya tante seneng loh liat tipe-tipe gadis-gadis seperti kamu aduh makasih tante sebentar tante ini ada yang warna ini warnanya ini ya oke udah rata ya ada yang keren juga coklat banyak kok pilihannya yaudah kalau gitu aku balik dulu nanti aku tunjukin dulu foto yang aku beli ya pokoknya nanti ini tinggal sih kirim gampang kok hehehe makasih ya tante ya sama-sama hah hilang beli disini juga waduh gue harus menghindar nih jangan sampe dia tau kalau gue beli barang disini eh Maudie ngapain lo disini emm oooohh lo mau beli tas disini ya tau dari mana tempat gue beli tas hah lo pasti ngikutin gue ayo ngaku ngaku emm lo tuh apaan sih enak aja lo ayo yang kau fikirkan kulihat iklimu tempat tak karuan kok motornya gilang sih gilangnya mana eh bang 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 tunggu 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 lo ngapain sih lo ngikutin gue eh lo itu ngambil pelanggan gue sekarang gak ada lagi yang beli sama gue ya derita lo lah ragian baru putus baper ih nangis termehek-mehek lebay lo jadi cowok lo ngambil kesempatan dalam kesimitan ya hmm apaan sih lo ngaku aja lo ih ngaka aja eh buset dah barunya naik udah perang mulut eh masa pacaran itu masa penyesuaian makanya saling pengertian aja dah siapa pacaran lah bukanya kalian yang pacaran ih oh gak gue gue pacar kayak gini ih 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 oh gak gue amit 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 gue yang amit amit aduh 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 amit amit gue ih eh tuh kan mobilnya mogok kan makanya jempatnya berantem jadi mogok deh mobilnya ya terus gimana dong bang ya gak tau liat dulu rusaknya ya kalo kakak sama mbak mau ganti angkot ya silahkan kalo mau nunggu ya gak apa-apa lu lu turun dulu deh lu turun gue mau turun masih lama gak bang ya liat dulu lapan yang rusak ini waduh sus taternya lagi ini dimana ya apa bang bang semangat sama sus tater turun 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 ada nih bang harganya murah kualitasnya bagus tinggal dikirim mau gak? bagaimana lu tau? ada nih bang cepetan mau gak? yaudah mudah oke selesai pek hahaha woi transaksi udah selesai perlahan bisa cepet gitu sih ini kan mainan laki-laki mainan perempuan itu make up nih bang ya ya oke hai lo ngapain turun disini? emang rumah lo dimana? eh ini gara-gara gue ngejar lo motor gue jadi gue parkir di butik ya salah lo sendiri ngapain lo ngejar-ngejar gue lagian kenapa mesti turun disini? lo juga ya kenapain gue turun disini? apaan sih lo? ngeliatin gue kayak gitu lagi lo harus gak? ya ya iya sih kita minum dulu eee nah gue udah ngejual tuh udah tenang aja gue yang traktir gue kan baru dapet untung yaudah iya iya oke bokap sama nyokap lo itu dagang? enggak terus lo kok jago dagang? ya emangnya kudu punya bokap nyokap jago dagang terus nurunin bakat dagangnya ke gue gitu enggak kali mampuan lo jago dagang itu dari mana? ya elah jualan itu kan ilmu gampang lang ada barang terus tawarin deh harganya cocok kasih bener gak? jadi kan gak perlu lah kita turunan pedagang atau jadi orang padang tuh yang jago dagang ini kan kerjaan cuma untung-untungan doang juga sih terus lo sendiri kenapa jadi pedagang? di kampus lagi padahal menurut gue tampang lo gak pedagang banget sih hmm? ya emang sih temen-temen gue juga bilang gitu tampang gue tuh gak ada tampang pedagang tampang gue cocoknya gue tau gak? jadi model ya tapi mau gimana asik kan nyari duit di Jakarta itu keras emangnya orang tua lo ngerja apa? orang tua gue gak kerja ya makanya gue harus dagang buat ngebelayain hidup gue sama kuliah gue pasti nasibnya sama sama gue orang tua gak mampu sementara harus bertahan hidup dan bisa kuliah di Jakarta apaan sih? asik sneakers gue laku lagi nih gaya 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 ntar biar gue kasih aja nomor distributornya biar lo langsung ke dia beneran gak apa-apa? iya aku lo baik banget sih sama gue makasih banget ya makasih banget aduh gue makasih banget sama lo pokoknya makasih makasih gaya 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 Apaan sih lo? Gak kan dong? Eh itu kok kenapa gak diminum? Oh mau nih buat lo aja nih? Dari tadi gue liat lo pegang-pegang doang gak minum Minum dong Ntar aja buat di jalan Kau berjanji padaku Tepikan hatimu Untuk sehati Kita jalani Hidup ini Bersama berdiri Tuk lembaran ini Menjadi aku Melabu di hatimu Sungguh kamu Ku memilihmu Menjadikammu Yang terindah untukku Menjadikammu Udah sama kan ya? Udah sama kan ya? Harusnya sih Sama ya? Yaudah pak Gimana? Yaudah Yakinkan hatimu Aku datang di Ternyata seru juga ya? Kalau kita kerja setim kayak gini Iya dong Kan keuntungannya jadi berlipat Ya gak? Tau gitu sih dari kemarin kemarin Nah sebuah cerita Yang mesti dilewati Untuk masa ini Dari tadi lu kemana aja sih? Gue tuh nyariin lu tau gak? Malah bergaul sama pedagang gak jelas kayak begini Eh, Gi Gue sama Gilang ini lagi joain ada kerja sama Kan jangan kayak gitu dong ngomongnya Ya ampun Maudi Hah? Mendingan lu buka toko Yang jelas butik kayak apa Kayak gue modalin deh Asal lu jangan berlalu sama dia nih Gingga ya? Gue gak mau Gue sama Gilang emang sama-sama pedagang Gak kayak lu anak orang kaya Maudi, Maudi Lu tuh cantik Gak pantas kayak beginian Udah lah Yuk pulang sama gue aja yuk Apaan sih lu? Udah deh Gue tuh sampe Gilang abis gini mau jalan lagi Berhenti dong ngerecokin gue Kasih Gitu bilang Gitu bilang Kok udah bisa sama cewek itu? DJ Gitu Kan tadi hahaha Terima kasih. Sama pedagang. Kok kamu jadi gila-gila gitu sih? Kok kamu jadi bela yang gila sih? Aku sekarang pacar kamu loh. Maudie pulang kampung? Iya, bokapnya sakit keras. Kok dia gak bilang sama gue kalau bokapnya sakit keras? Ya gitu deh si Maudie. Dia kan gak mau orang-orang sampe tau keadaan dia. Terus minggu lalu juga nyokapnya bilang kalau bokapnya tuh keadaannya gak ada perubahan dan harus diopname. Setambah lagi dia harus nagih ke para pelanggan ya kan, uang dagangan dia. Jadi dia baru hari ini bisa pulang kampung. Yaudah, gue minta alamat Maudie sekarang. Shhhhhh. Eh ampun Maudie. Kok ditelepon susah banget sih? Gak aktif lah ya. Gak aktif lah ya. Lang? Eh? Lang? Mama denger dari Ina katanya kamu putus ya. Why? Kenapa? Mama kepo dia. Biar kepo, I'm still your mom. Ya kan? Udah dong jangan sedih gitu. Anyway, waktu kamu nitip motor di depan butik itu sebelumnya kan mama kedatangan tamu. Ternyata dia retailer juga persis seperti kamu. Orangnya cantik, pinter, terus suple, terus mama liat kesit banget. Terus menarik gitu loh. Gigih, keliatan gigih. Gak kayak pacar kamu itu tuh. Tukang protes, terus dia gak suka kalau punya pacar pedagang. Jadi mama juga gak suka makan ya? Enggak. Mama gak suka sama dia. Oh iya? Terus kenapa sama cewe itu? Ya mama sih berharap mudah-mudahan kamu bisa dapat pacar. Ya tipe-tipenya seperti yang mama ketemu di butik itu. Mandiri, gak manja. Terus bisa kamu unmailin. Hopefully ya. Eh Maudie. Kenapain lo disini? Apa cewe yang mama maksud itu Maudie ya? Hei. Tumben lo manggil gue kesini? Ada apaan? Lo cintakan sama Maudie. Lo tau dari mana? Dari anak-anak kampus lah. Masa dari medsos? Emang lo artis? Ya udah kalau emang iya gue cinta sama Maudie. Emang kenapa? Ya gue juga cinta banget sama Gilang. Eh bentar-bentar. Bukannya lo udah pacaran sama Jerry ya? Gue gak cinta sama dia. Dia tuh cuman buat pelarian gue aja. Terus? Gue mau ngajakin lo kerja sama. Hah? Kerja sama apaan? Nanti gue ceritain. Iya bu, ada temen kamu dari Jakarta. Temen aku bu dari Jakarta? Iya katanya temen tampus. Siapa ya Atika? Ya udah temuin aja dulu. Kasian nungguin. Biar ibu yang rusin ya. Ya udah bentar ya bu ya. Halo lo. Hai. Tau dari mana lo kalo gue disini? Gue tau dari Atika. Ya terus lo mau ngapain? Kesini tuh mau ngapain? Eh gue. Eh sorry nih gue baru tau ternyata. Lo itu udah gang kesana kesini. Gue tidipin keluarga lo. Oke. Terus setelah tau. Lo nyesel dong kenal sama gue. Eh bukan bukan gitu. Bukan gitu. Justru gue seneng. Bisa temenan sama lo. Dan gue nyesel. Kenapa gak dari dulu gue temenan sama lo? Serius. Serius. Gue rius malah. Eh. Gue nanya gak? Muka plus sakit udah lama. Sekitar... Tiga tahunan. Tiga tahun? Sakit apaan? Awalnya tuh bokap gue stress. Dulu dia kerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Bokap gue gak jabat. Gue jabatan disana. Bisa dibilang... Keluarga gue waktu itu berkecukupan. Tapi di tengah-tengah ada... Ada salah satu rekan bokap gue. Yang iri sama bokap. Terus berusaha ngejatohin. Jadi bokap gue di fitnah. Kalo bokap gue tuh ngegelapin dana perusahaan. Jadi perusahaannya nuntut. Kalo bokap gue gak ngeganti biayanya. Bokap gue bakal di penjara. Ya akhirnya harta keluarga gue abis. Jadi jatuh miskin kayak gini deh sekarang. Ya bokap sih mutusin buat pindah ke kampung. Ya tapi gimana? Gue kan tetep harus survive di Jakarta. Buat nerusin kuliah gue. Kayaknya lo dagang kesana kesana gitu? Ya sebenernya gue trauma sih sama pebisnis. Lo tau gak sih? Yang ngejatohin bokap gue itu. Dia tuh sebenernya pebisnis yang udah lumayan besar. Bahkan gue pun juga trauma buat bisnis. Itu trauma banget. Tapi ya mau gimana? Kalo gue gak dagang nih. Hidup gue bakal kayak gimana gak bayang deh. Iya. Oh iya. Dagangan lo lancar kan? Biasa aja. Masa sih biasa aja. Kan gak ada saingan gak ada gue. Ya udah ntar kalo gue udah balik Jakarta. Kita kerja sama lagi. Gimana? Yay. Gila ini tuh kenduritas CJN Youtube. fills out! Eh Bang, ini barang-barangnya yakin gak mau kita lantar sendiri aja? Enggak. Karena orang dari kantor jasa pengiriman... ...bakal menjemput barang-barang ini. Karena mereka udah tau, barang-barang apa yang akan diantar sama mereka. Ya. Oh. Wih, beliau itu penawaran dari jasa pengirimannya. Eh, saya ingin ntar. Saya angkat pelfon beliau. Ya, tidak apa-apa. Biar saya jalan-jalan. Eh. Halo, Pak. Oke, oke. Besok malam, kan? Iya, iya, Pak. Iya. Oke, Pak. Iya. Oke, Pak. Ya, Pak. Enggak. Penuh. Asal. Mas, jasa pengiriman yang sudah dipesankan? Iya, 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 Pak. Barang-barangnya. Komen, ya, Mas. Dijemput segala ini barang-barangnya. Iya, Pak. Baru kali ini. Oh. Langsung diantar, ya, Mas, ya? Iya, Pak. Makasih, Mas. Iya, Mas. Iya, Mas. Iya, Makasih. Bagus. Amat-amat. Sari. Oh, kira dia mau mundur. Beres deh. Iya. Eh. Hah? Kok tadi enggak dikasih resi pengirimannya, ya? Oh, iya, iya. Iya. Lupa, kan? Berarti gue harus nyamperin mereka lagi, dong? Enggak. Mas sama juga ada wall home. Enggak lagi, Jan. Lu sih dibilangin tadi, kan? Yaudah, gini aja deh. Begitu gue harus ke kampus. Gue ada kelas. Lo sendirian enggak apa, kan? Enggak harus ikut temenin lo. Eh, gue ntar ya. Enggak usah. Gue usah sendiri kok. Udah deh, mendingan lo urus aja dulu tadi itu bareng-bareng lo. Gampang, ntar juga di-report. Lagian juga mereka megang nomor telepon sama alamat gue. Udah deh. Lu kalo gue mau antar, gak usah nolak. Karena nganterin lo itu. Lebih penting daripada ngirim semua barang-barang itu. Ya udah deh. Ya. Eh, tapi gue tetep mau kita datengin dulu kantor pengiriman barang-barang tadi. Yah. Ya jujur aja, meskipun ikutan di barang-barang lo, tetep aja gue gak tenang. Eh, tandanya lo care sama gue. Ya, itu lo ke-GR-an barusan. Gue bukan care. Ya, masa bool. Ih, bukan GR. Ini kalo gak karena gue juga dropship dari lo, gue gak bakal mikirin segininya kali. Eh, care-care aja. Apa sih? Enggak. Enggak. Serius. No, no, no. Sini nih. Spidul gue. Goyi. Kayak. selamat menikmati selamat menikmati lu berdua sama aku deh, ini disuruh sama siapa ma? siapa yang nyuruh? aku ma? oh lu gak mau ngomong, gua laporin polisi ya? iya mas, kami disuruh, bahkan ya sama mas bugi aneh sam bugi aneh sam bugi aneh sam bugi aneh sam bugi apa sih? akhirnya kamu dateng juga aku gak ngerti kenapa kau bisa sejati itu sama aku maksud kamu apaan? ganti-ganti barang pesanan langgananku sama batu kamu ngomong apa sih? alah udah deh, gak usah bohong orang dari jasa pengiriman bergerak cerita semuanya sama aku dan sekarang maudie akan nemuin bugi orang yang kamu ajak kerja sama iya aku yang ngelakuin maksud aku aku ngelakuin itu karena aku gak suka kamu deket sama maudie aku maunya kamu balik lagi ke aku kok mau yang gue sih? kamu kan ada pacaran sama si jerry? semua kamu juga tau kok ya tapi aku sukanya sama kamu kamu gak suka sama dia eh sorry kita udah putus ngerti? kamu suka ya sama maudie? gilang gue minta maaf deh sama lo gue sorry banget tapi gue ngelakuin ini semua karena gue suka sama lo lo ngerti gak sih? suka gimana? lo tuh gak mikir ya lo kayak gini itu sama aja lo matiin usaha gue lo tuh ngilangin pembeli-pembeli gue sama gilang justru itu itu yang gue gak suka lo bisnis sama gilang eh bugi lo denger ya lo gak punya hak apa-apa lo gak punya hak buat gak suka atau suka atau ngatur-ngatur gue gue sama gilang itu lagi bisnis lagi usaha lagi kerjasama maudie kalo emang lo mau kerjasama bisnis atau peluang dagang yang beneran nih ya lo ikut deh sama gue ntar malem ya gak usah sama gilang gini nih gue kenalin lo sama bosnya bokap gue ntar malem dia ada pesta ya gitu lah apa hubungannya nih sama gue? jadi bosnya bokap gue nih suka bantu anak-anak muda yang punya semangat tinggi dalam berbisnis dia nih lo konglomerat lo gue gak butuh konglomerat gi aduh please lah please gue mohon sama lo ikut lah seenggaknya dari lo dateng ke pesta itu lo bisa dapet peluang dagang yang beneran maudie ah maudie please lah gue mohon sama lo kalo emang lo gak mau peluang dagangnya seenggaknya lo bisa curi ilmu kan dari dia mau ya? itu dong iya pak silahkan diri banget iya makasih selamat malam pak selamat malam saya bugi pak anaknya pak hartono oh kebetulan bapak saya malam ini gak bisa hadir pak karena gak enak badan hei sayang mau wakilnya bapak saya oh jadi bapak kamu lagi satu iya pak ya semoga saja lekas sembuh ya terima kasih banyak pak oh iya ini perkenalkan teman saya di kampus pak namanya maudie dia salah satu mahasiswi yang semangat sekali dalam berbisnis pak wah kalo gitu sama dengan anak saya malah anak saya tidak sama sekali mau dibiayai sama orang tuanya emang anak bapak siapa? eh sebentar saya panggil ya gilang 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 ini gilang putra saya senengah dagang padahal maudie gilang gilang lu kalian sudah saling kenal ehh mereka ini teman kuliah pak wah kalo tau kalian sudah berteman kenapa kalian gak membentuk usaha saja kalian masih muda seharusnya kalian bisa menciptakan lapangan kerja Ibu, cariin kemana-mana. Tau gak temen-temennya papa tuh pada nyariin kamu? Kamu nawarin barang apa sih sama mereka? Semua pada nanyain loh. Kayaknya kita pernah ketemu ya? Kamu yang dateng ke butik saya kan waktu itu? Iya tak terat, jadi kumpulan mamanya Gilang. Gilang kamu kenal ya? Iya, mereka temen kuliah aku. Bagus dong kalau begitu. Makasih ya udah pada dateng ke acara ini. Jangan terima kasih dirimu apa yang kau fikirkan. Kulihat iklimu, tempat takkan ruang. Seperti ada yang sedang kau sembunyikan. Dari ku, dari ku. Utangkan saja apa. Apa sih ngindarin gue terus? Enggak, gue tuh kecewa sama lo. Lo tuh udah ngebohongin gue selama ini. Lo bilang sama gue apa? Lo anak gak mampu. Gak tahu apa orang tua lo tuh berkecukupan kan? Sorry, sorry. Gue. Gue cuma takut kehilangan lo. Gue takut kalau lo tahu kondisi orang tugas benernya. Lo pasti akan ngejauhin gue. Lo kan trauma sama pebisnis. Ya tapi gak semua pebisnis gue sama ratain, Lang. Kan gue bilang sama lo, gue trauma sama pebisnis tuh yang curang. Kayak orang yang udah pernah ngejatuhin bokap gue. Udah lah, gue kecewa sama lo. Gue gak mau deket lagi sama lo. Mau diket, mau diket. Gue gak maksud boong sama lo. Oke, gue cuma pingin jadi gilang apa adanya. Gue gak mau dibilang orang sebagai anak yang cuma manfaatin fasilitas dari orang tuanya. Gue pingin apa yang gue dapat itu dari hasil keringat gue sendiri. Iya, gue tahu Lang. Gue bisa lihat itu kok dari diri lo. Gue tahu lo itu mandiri. Lo gak pernah kan banggain apa yang dimiliki sama orang tua lo. Berarti lo gak marah kan sama gue? Iya mana bisa sih gue marah sama lo Lang. Lo itu terlalu baik. Justru gue kagum sama lo. Lo anak orang kaya. Tapi lo sangat mandiri. Tungguan lo muji gue. Oh iye. Pantes dari tadi tuh mendung tapi gak hujan-hujan. Ternyata lo muji gue. Kok lo GR sih? Nyebelin deh. Biasanya udah. Gue mau pulang besok ke ujian. Eh, gue belum selesai ngomong. Bodi. Lo tuh mau ngomong apa lagi silang sama gue. Lo cuma pengen bikin iri gue kan? Karena sneakers lo lagi laku gitu. Gue pengen bilang kalo gue cinta sama lo. Gue suka banget sama lo. Dan gue gak mau lo nolak cinta gue. Gue gak ngerti dah lang lo tuh ngomong apa sih? Oh iye. Oh iye. Men lo. Kok lo diem aja sih? Oh gue tau. Lo diem aja ini karena lo juga cinta kan sama gue. I love you too. Seolah tak akan berpisah. Tetapi berjalannya. Kok tau sih? Semua harus terjadi apa adanya. Kita tak mampu menelak. Jika langkah hidup kita telah berbeda. Apalagi sih pak? Tuh makanya kalo beli tas yang branded dong pak. Mama kan malu sama temen-temen mama yang lainnya. Tasnya bagus-bagus. Yaudah nanti papa tanya temen papa dulu. Dia biasa nyari tas branded yang lebih bagus tapi harganya miring. Bentar ya gue mau nawarin tas branded gue dulu. Gue denger duluan, gue denger. Gue duluan yang denger. Gue yang nawarin pokoknya gue. Enggak, enggak, enggak. Tidak, enggak, 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 enggak. Kok lo yang beli sih? Lo yang beli. Gue, 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 ibu. Gue, pak, pak. Gue dibeliin tiket sama gilang. Kamu maksudnya denger dia dulu. Oh. Tetangga gue di... Enggak. Lo gak pernah kan banggangi? Aduh. Lupa lu. Hei! Hei! Terjaga sampai mati. Terima kasih.